Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hafiz Afahira Hasan Dari Prodi S1 Ilmu Gizi Tingkat 2 Stikis Mitra Keluarga Saya akan melakukan praktikum yang pertama Dengan materi pengenalan alat-alat dapur rumah tangga Peralatan dapur rumah tangga dibedakan menjadi dua Yang pertama peralatan dapur pengolahan Yang kedua peralatan dapur penyajian Apa sih pengertiannya? Yang pertama peralatan dapur pengolahan Suatu mbak benda atau berkakas Yang digunakan untuk mengolah suatu masakan Yang kedua peralatan penyajian Suatu mbak atau berkakas yang digunakan Untuk menyajikan suatu makanan atau berkakas Mari kita lakukan perkenalan alat-alat tersebut Berikut videonya Untuk pengenalan alat-alat dapur rumah tangga Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Peralatan pengolahan Yang pertama ada frying pan Yang biasa digunakan untuk menggoreng dengan minyak sedikit Contohnya yaitu menggoreng telur Yang kedua ada saus pan Panci bertangkai yang biasa digunakan untuk membuat saus Ataupun merebus sayuran Yang ketiga ada frying spatula Yang biasa digunakan untuk membagikan suatu makanan Pada saat digoreng, direbus, ataupun dipanggang Di sini saya mempunyai yang berkumpul bahan dasar karet Tempat ada banis Mengocok telur Biasa dikenal Untuk mengocok mayones Mencampur bahan-bahan kue Ataupun adonannya Ada crust Bagi yang digunakan untuk membawa makanan Nah, kegunaannya sebagai tempat penimpan Dan membawa makanan Fungsinya pun berbeda Yang pertama Pisau yang biasa digunakan untuk memotong daging dan sayuran Dan yang ini Pisau untuk memotong roti Biasa dikenal dengan pisau roti Mari kita lanjutkan kepada step yang kedua Peralatan dan perhidangan Yang pertama Ada piring Piring ini berbahan dasar beli Yang digunakan sebagai wadah makanan utama Yang kedua ada dessert plant Yang digunakan untuk wadah makanan pendamping piring ini Berbahan dasar keramik ya Tak ada sinok dan garpu Kegunaannya untuk mengangkat makanan ke dalam mulut Ini berbahan plastik Yang keempat ada gelas-teh gelas Yang biasa digunakan sebagai penyajian air utip Sekian penyampaian dan perkenalan alat-alat dapur yang saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi